Intro Inilah tanda dryer filter AC mobil mampet Embah Subowo Bagi siapapun yang awam masalah teknik pendingin udara otomotif Akan tetapi biasa bergaul dengan alat transportasi roda empat Akan menikmati hembusan udara sejuk dalam kabin kendaraan selama perjalanan Berikut ini sekadar tip alangkah baiknya untuk memastikan AC mobil bekerja dengan baik Langkah utama memastikan sistem pendingin kabin agar selalu terjaga kondisi fit Sederhana sekali caranya yaitu menyentuh pipa dingin, low suction Jika sistem pendingin udara, air kondisioner, bekerja normal Maka pipa aluminium tersebut di atas terasa dingin seiring bekerjanya AC mobil Pipa itu menghubungkan evaporator dengan kompresor AC Jika pipa suktion bertekanan rendah tersebut di atas tidak terasa dingin Sewaktu kompresor dan magnetik kluts berputar bersama tentu bisa diindikasikan suatu kerusakan pada komponen sistem pendingin kabin mobil Kerusakan dalam sistem pendingin udara kabin mobil lazimnya, mampet, dan bocor Yang bisa sering terjadi mampet ialah katuk ekspansi evaporator dan filter dryer Sedangkan penyakit bocor pada pendingin udara mobil biasanya menyerang komponen seal pipa selang yang menghubungkan kompresor dengan kondensor Bagian pipa bertekanan tinggi ini akan semakin bertambah panas Tad kalat terjadi kerusakan pada komponen sistem pendingin mobil Kebocoran oli dan freon pada mesin kompresor ditandai dengan adanya lelehan pelumas pada sekitar magnetik kluts Sistem pendingin udara diupayakan pada jalur saluran gas freon harus sebersih mungkin Yakni bebas dari uap air maupun berbagai macam kotoran hasil keausan mesin kompresor Untuk itulah dalam sistem pendingin terdapat filter kotoran sekaligus pengering bagi freon yang bersirkulasi Bagian ini, dryer adalah komponen yang termurah Oleh sebab itu rajinlah menggantinya walau harus sepaket isi ulang gas freon karena terbuang tatkala proses instalasi baru Sesuai judul di atas tanda kerusakan filter dryer ialah Jika pipa kecil ukuran 3 per 8 sebelum dan sesudah dryer itu disentuh terasa dingin Maka artinya tidak lancarnya arus freon dari kondensor menuju evaporator biasanya karena mampet Dalam kondisi normal maka pipa-pipa kecil inaud akan terasa hangat, bahkan cenderung panas Harga dryer plus isi ulang freon total sekitar Rp350.000 Ditambah sedikit tip jasa memasang dryer baru Sekian untuk sekali ini Terima kasih telah menonton!